Kalau jadi tua ya, tak, bukan? Jadi benar. Jelang pembelian Presiden atau Pilpres 2024, nama Ketua Umum Partai Kerindra Prabowo Subianto kembali menguat untuk kembali maju. Menanggapi peluang tersebut, Prabowo Subianto menyatakan siapapun dapat menjadi capres asalkan sesuai dengan kriteria. Prabowo juga mengatakan tak harus dirinya yang maju dalam Pilpres 2024. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo, seritanya mengenai tokoh bursa capres 2024. Prabowo mengatakan tokoh yang maju sebagai capres harus memenuhi sejumlah kriteria. Selain kriteria umum, Prabowo juga menekankan seseorang yang maju dalam Pilpres setidaknya punya pengalaman. Terkait dengan peluangnya, kembali diusung Gerindra sebagai capres, Prabowo menyebut tak harus dirinya. Seperti diketahui sebelumnya, Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada 2024 mendatang. Target tersebut menjadi prioritas utama Partai Gerindra, bahkan di atas memenangkan pemilihan legislatif atau pilek. Sementara itu, pada Rabu 1 Juni, Prabowo Subianto tawak mengetangi markas Nasdem digundang dia Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan tersebut memunculkan asumsi akan terjadinya koalisi baru dalam Pilpres 2024. Namun, Prabowo mengklaim pertemuan tersebut hanyalah silaturami antara dua sahabat lama. Prabowo berujar dirinya dan Surya Paloh punya kesamaan visi kebangsaan hingga hobi. Meski punya banyak kesamaan, Prabowo menuturkan dirinya belum bisa memastikan terkait koalisi kedua partai. Kalau jadi pelayan, tetap kita harus mengambil apa-apa. Jadi benar, saya sama-sama, saya hubungannya juga berapa. Karena kita berapa-apa. Kita bersahabat, dan kita juga ada Pak Ciswono juga di senior saya. Senior saya di Volkart, dan di Kakak Ciro. Jadi kita lihat, itulahnya kemukangan betulnya ini tidak. Tapi, yuk kru pada hari yang baik, di bagian percayaan mediasila. Sari pagi, dan saya ikut ojara di Masikon yang dibinti sama Previjen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!